1, 2, 3, Halo, Selamat Malam, Salam Jutra, Terima Kasih Kena Bersama Dengan Nazilin Unity Channel Oke, Malam Ini Aku Mau Cerita Tentang Dua Orang Pencetus Kontroversi Terbesar Di Malaysia Pencetus Publicity Murahan Hari Ini Aku Mau Membawang Siapa Lagi Kalau Bukan Membawang Tentang Sajat Dan Sekalian Lagi Tentang Diva EEE Yaitu Diva EEEA Siapa Diva EEEA? Azwan Ali Oke, Malam Ini Kita Mau Cerita Tentang Dua Orang Ini Nggak Habis-Habis Diorang Buat Kontroversi Saya Pun Tidak Faham Lah Sangat Kenapa Diorang Suka Buat Kontroversi Ini Adakah Untuk Publicity Atau Memang Mereka Ini Suka Sangat Orang-Orang Tau Tentang Diorang Video Ini Dibuat Pun Bukan Tentang Mau Memperkenalkan Mereka Tapi Saya Mau Semua Orang Tau Apa Sebenarnya Yang Mereka Fikirkan Apa Sebenarnya Yang Mereka Mau Buat Kenapa Mereka Suka Buat? Kita Mau Bincangkan Bersama Kita Tidak Mau Mempopulkan Mereka Tidak Kalau Betul Kita Tidak Mau Mempopulkan Mereka Nggak Common Saya Ajak Semua Macam Yang Tizen Mengatakan Di Dalam Komen-Komen Dalam Video-Video Saya Mereka Katakan Boykot Saja Produk Saja Kalau Azwan Pun Ada Produk Kita Boykot Saja Kalau Kau Tidak Suka Bukan Salah Pun Boykot Saja Jangan Pinggi Beli Kalau Kau Tidak Suka Dengan Si Sajat Kenapa Kau Beli Pula? Itu Perlu Kita Fikirkan Bersama-sama Tapi Yang Aku Hairan Dua Pribadi Ini Yaitu Sajat Dan Juga Azwan Ali Mereka Memang Suka Perhatian Pertama Sajat Sajat Memang Sudah Melampau Perhatian Yang Dia Ambi Dulu Macam-macam Dia Gaduh Dengan Orang Gaduh Sini Sana Saman Orang Sini Sana Itu Memang Benar Tapi Yang Terbesar Yang Sajat Buat Adalah Dia Pergi Mekah Pergi Bertelukung Pula Lepas Itu Balik Malaysia Ambil Makan Nasi Nangis-Nangis Konon-Konon Sambil Nangis-Nangis Makan Nasi Apa Nih? Insaf Mengaku Minta Maaf Sambil Makan Nasi Kamu Rasa Minta Maaf Macam Itu Oke Ketidak? Daripada Pendapat Saya Macam Tak Oke Aja Kalau Mau Minta Maaf Buatlah Secara Terbuka Bukan Dengan Makan Nasi Dan Ada Juga Netizen Yang Telah Memberikan Komen Mereka Katakan Bahwa Macam Sajat Lapar Saja Sebab Dia Tengah Makan Dalam Rakaman Video Alif Ada Tuh Alif Terlajak Laris Dia Makan Nasi Macam Nih Sambil Dia Makan Bukan Sikit Banyak Dia Makan Jadi Macam Berselera Pula Sajat Macam Entahlah Lakonan Kut Dan Satu Lagi Yang Paling Tercetusnya Sekarang Kontroversi Hasil Terinspirasi Daripada Perbuatan Sajat Ah Rania Rania Zara Medina Yang Pernah Menjadi Ikon Pernah Menjadi Ketua Macam Icon lah Macam Dia Punya Duta lah Duta Orang-orang Maknya nih Buat Satu Kenyataan Baru Dia Bilang Satu Hari Nanti Mungkin Akan Ada Daripada Kalangan Maknya Yang Akan Jadi Hajah Wah Ini Memang Tak Boleh Difikirkan Langsung Aku Tak Boleh Fikirlah Aku Tak Boleh Otak Aku Tak Boleh Sampai Sana lah Bolehkah Sampai Begitu Dia Terfikirkan Hmm Tolonglah Siapa Yang Tahu Tentang Agama Tolong Komen Tolong Tinggalkan Komen Tolong Kongsikan Kepada Kami Semua Supaya Kami Faham Yang Kedua Azwan Ali Azwan Ali Ini Kan Aduh Dia Pun Mencetuskan Kontroversi Yang Terbaru Anugrah Juara Lagu Anugrah Juara Lagu 2020 DMD Nel Telah Memenanginya Dengan Lagu Sumpah Dia Menang Atas Dia Punya Bakat Sendiri Saya Saksikan Itu Dia Nyanyi Bagus Persembahannya Bagus Bagus lah Memang Dia Layak Nomor Satu Malam Itu Tapi Boleh-boleh Si Azwan Ali Cakap Dia Hanya Apa Tuh Hanya Menyemak Di Atas Pentas Nyanyi Tak Pandai Dan Yang Paling Menyakitkan Hati Dalam Tweet Instagram Mk Tweet Azwan Ali Dia Cakap Pokem Pokem Mk Kau Itu Bukan Satu Perkataan Yang Bagus Kenapa Kau Buat Begitu Kalaupun Kau Tidak Kenal Si Daniel Itu Kenapa Kau Cakap Macam Begitu Kotor Sekali Ini Sengaja Mau Cari Publisher Supaya Panas Panas Orang Cerita Dia Makin Timbul Sudah Lama Orang Tidak Cakap Tentang Dia Sudah Lama Tidak Ada Perhatian Kepada Si Azwan Ali Dia Buatlah Kenyataan Yang Memanas Manaskan Jiwa Ini So Kita Semua Ambil Teladan Daripada Perbuatan Mereka Ini Kita Harus Memikirkan Semula Apa Yang Perlu Kita Buat Untuk Mengekang Daripada Terus Mereka Menjadi Penghasil Kontroversi Luar Biasa Yang Ada Di Malaysia So Mari Kita Fikirkan Tolong Tinggalkan Komen Di Ruangan Video Komen Dalam Video Ini Dan Tolong Juga Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Dan Tekan Butang Lonceng Supaya Anda Dapat Terus Video Daripada Saya Saya Ini Memang Suka Benda Benda Macam Ini Supaya Kita Dapat Fikirkan Kita Dapat Kongsikan Kita Dapat Rungkaikan Dan Paling Penting Kita Dapat Jari Jalan Penyelesaian Semua Komen Yang Anda Berikan Dalam Video Ini Saya Akan Baca Analisis Dan Kita Akan Buat Video Khas Nanti So Terima Kasih Sekali Lagi Ingat Jangan Jadi Seperti Orang Orang Yang Jahil Orang Yang Jahil Adalah Sentiasa Mencari Cara Terkenal Dengan Cara Yang Kurang Baik Ada Banyak Cara Untuk Kita Lebih Terkenal Buat Benda Yang Lebih Baik Buat Benda Yang Baik Baik Supaya Anda Dikenali Paling Bagus Bukan Dikenali Oleh Manusia Tapi Kita Dikenali Oleh Tuhan Majulah Sokantuk Negara Kita Jumpa Lagi Bye Bye